1, 2, 3, 8, 9, 10 Jack Akbar atau lebih akrab di Sapa Jack menginisiasi membangun Taman Baca Masyarakat di pesisir Pantai Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara Sudah sekitar setahun Taman Baca ini menjadi tempat berkumpulnya puluhan anak baca mulai dari usia dini hingga remaja Jack Akbar mengungkapkan setelah lulus kuliah 2019 lalu dan dengan modal sisipan gaji sebagai karyawan dirinya kemudian membangun Taman Baca yang sudah dicita-citakan sejak kuliah dengan harapan dirinya dapat membantu meningkatkan pendidikan masyarakat Bajo di kampungnya apa yang dilakukannya tidak hanya sekedar mencerdaskan anak-anak di kampungnya namun juga ingin memutus stigma di masyarakat bahwa anak Bajo pasti akan selalu menjadi seorang pelangut mengikuti jejak nenek moyangnya belakangnya memang niat yang pastinya dan juga ingin berbagi ilmu apa yang kami dapatkan selama kami sekolah dan juga kami ingin melihat masyarakat kami punya ilmu seperti apa yang kita miliki kalau untuk khusus di suku Bajo di labuan Bajo untuk SDM sendiri sangat minim dan syukurnya kami sebagai generasi penerus punya ilmu dan bisa membagi ke masyarakat yang sebelumnya mereka tidak punya ilmu tentang suatu hal kami beritahu dan mereka sudah paham membuat taman baca di sekitar pemukiman masyarakat Bajo juga mendapat tukungan dari orang tuanya dimana ibundanya Daipang mengaku sejak kuliah Jack sudah bercita-cita untuk bisa berguna bagi orang lain ibunya yakni suatu saat cita-cita putranya dapat tercapai meskipun penuh dengan penderitaan sehingga dengan membuat taman baca untuk mencerdaskan anak-anak suku Bajo ibunda Jack Akbar mengaku senang sebab putranya sudah bisa bermanfaat bagi orang lain dan membalas keikhlasan dan doa ibunya berkata-kata berkata-kata ibunya berkata-kata ibunya berkata-kata berkata-kata ibunya berkata-kata di salah satu universitas di Kolaka dan selama empat tahun kuliah putranya hanya menggunakan sepeda menuju kampus dari tempat tinggalnya sekitar 3 km bahkan saat wisuda Jack Akbar pun mengayu sepeda untuk mengikuti wisuda dan lulus sebagai sarjana pendidikan bahasa Inggris selama setahun membangun taman baca Jack Akbar juga memperoleh bantuan dari sejumlah remaja di kampungnya dengan membantu mengajar para anak-anak suku Bajo seperti yang dilakukan oleh Saskia dengan teman-temannya yang ikhlas membantu dan memberikan pendampingan pada anak-anak menurut Saskia dengan adanya Taman Baja ini sejumlah aktivitas bermain anak-anak di laut sudah mulai berkurang dan memilih belajar di Taman Baja apalagi sejak pandemi COVID-19 saya menangkapi sangat bagus karena kan disini suku Bajo suku Bajo terkenal dengan lautan biasanya anak-anaknya itu kalau pulang dari sekolah langsung pergi mancing kalau naik air atau mandi-mandi sampai sore tidak ada kegiatan lain itu terus saja membutar jadi selama kakak Jack Akbar mendirikan Taman Baja ini anak-anak itu langsung pergi belajar awalnya kita juga kesulitan kumpul anak-anak karena menghilangkan kebiasaannya itu sangat sulit tapi kita bujuk-bujuk apa kebiasaan? pergi memancing sama mandi-mandi bermain kita bujuk-bujuk akhirnya kumpul kalau kita juga kasih saran siapa yang punya PR atau hafalan selalu pergi ke Taman Baja kita sebagai guru-guru kakak-kakak membantu sebisa mungkin semampu kita hal senada juga diungkapkan oleh Fitriani orang tua salah seorang anak yang giat mengikuti program pelajar di Taman Baja menuturkan jika sebelum ada Taman Baja anaknya sulit untuk diatur karena bandel dan aktivitasnya kebanyakan di laut namun setelah adanya Taman Baja perubahan drastis terjadi kepada anaknya aktivitas di laut sudah jarang dilakukan dan lebih banyak mengisi waktu luang belajar bersama teman-temannya di Taman Baja sangat baik ya terutama buat saya karena anak saya sangat bandel ya itu tapi meskipun dia bandel dia apa ya lari-lari kalau temannya belajar tapi Alhamdulillah dengan adanya Taman Baja di sekolah dia bisa dapat peringkat kira-kira teman baca jadi dengan adanya Taman Baja bisa membuat anak-anak cerdas ya pintar membaca karena itu anak saya dia orangnya bandel tapi kalau diajak dengan kakak-kakak ini semua dia juga apa ya maksudnya dia menurut apa yang dibilang sama kakak-kakak dan dia sudah mulai belajar membaca atau membaca dan mendapat peringkat di sekolah Taman Baja Masyarakat Ceria Bangsaku yang digagasnya pun berhasil menarik minat anak-anak bahkan hingga kini anak-anak dari desa tetangga pun mulai tertarik untuk menambah ilmu untuk kebutuhan buku Taman Baja Masyarakat ini masih membutuhkan bantuan buku untuk menambah koleksi bacaan para anak-anak didiknya utamanya buku untuk anak usia dini tiap harinya berbagai macam kegiatan mulai dari baca tulis mengaji dan kursus bahasa inggris diterapkannya untuk seluruh anak-anak didiknya ia pun berharap semakin banyak masyarakat di luar sana yang juga turut mencerdaskan anak-anak sebagai penerus tongkat istafet perjuangan bangsa di masa yang akan datang saudara serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali saya dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi selamat beraktifitas dan sampai jumpa maripo selamat menikmati selamat menikmati